makroje berikutnya makroje kelima ingat lidah ada berapa makroje ada berapa sih huruf 7 18 ingat kalau 17 adalah makrojenya ingat R.T. 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 memiliki 10 rumah yang dihuni 18 warga usah gak mau R.T. yaudah ganti kloster kloster R.T. memiliki 10 rumah yang dihuni 15 warga sekarang kita masuk ke rumah yang kelima hanya dihuni oleh satu makrojenya saja kita bahas dulu apa makrojenya sama dengan bot, bukan mirip dengan bot sama-sama hafah bedanya kalau bot kanan dan kiri kalau lam hafahnya bagian depan kalau diharapkan adenah hafah dia paling ujung paling depan kita bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia bebas berarti diartikan ujung atau tepi lisan jangan ujung ya tepi atau sisi depan lisan sisi depan lisan atau tepi depan lisan lisan pun bahasa Arab yang sudah diadapkan bahasa Indonesia ya boleh ngomong lisan boleh ngomong lidah intinya tempatnya seperti ini bukan di sini kalau ini sudah makrojenya lain dia masih di bagian depan ini semua kalau dia bergeser sedikit ke sini boleh tapi nanti main sifat namanya inhirof belum kita bahas sekarang jadi sekarang kita fokuskan dulu kepada makrojenya yang paling substansi nampelnya ke mana nempelnya ke busi dalam bahasa Arab busi adalah lifa digabungkan namanya lifa tusana yang lain jadi kalau ada buku yang mengatakan langit-langit itu boleh tapi langit-langitnya yang sudah menjerang gigi bukan sembarang talit-talit ya maka kalau kulisan yang artinya kita lupa adenah ini bahasa aslinya adenah ah fatidisan mungkin dia juga ada mungkin ma'ah dengan atau bertemu kenapa silif lifa tidak pakai taslif lifa 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 tanaya ulia apa itu lifa busi busi gigi seri mulia atas adenah ha fatidisan adenah paling depan paling ujung tapi kita bisa mengatakan ujung karena kalau mengatakan ujung ada ambigo dengan masrojil lain tinggal diindonesiakan dengan tepi depan terbaik 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 adenah hafatil lisan ma'ah lifa hatif hatif tanaya ulia pembahasan lam nanti dia ada pergeseran legal tapi tidak kita bahas sekarang pembahasan sekarang ini kita fokus dulu di tempat yang akurat yaitu tepi atau sisi depan lidah sisi depan lidah yang bertemu ma'ah itu dengan menempel menempel atau bertemu dengan siapa bertemu dengan gusi gigi seri atas gusinya tidak mengendai gigi coba kita orang percaya la la dari luar sedikit subyek kita gak bisa ngelir langsung tapi kita sebagai penuntur perlu merasakan yang paling penting jangan dikeluarkan dari mulut la al 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 karena lam satu diantara tiga sampai lima huruf yang kerap keluar lidah yang serah ilegal 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 jadi lam ada lima huruf yang keluar satu diantaranya lam bot pun demikian itu yang kedua yang ilegal bot lam ada dua diantara lima huruf yang tidak boleh keluar mereka entang keluar kita lang yang baca la la li saya ulang sekali lagi kesannya subjektif dari luar kita gak bisa melihat tapi kita subjektif penutur rasakan bukan disini tapi disini nempel busi coba al al il ul la li lu al il ul alhamdu alhamdu ya beda dengan L Indonesia L itu bebas saja lidah pun boleh lihat lidah pun boleh keluar keluar lidah pun boleh keluar itu bebas-bebas saja gitu ya dalam bahasa Arab dia harus diakurasikan kita langsung sekali lagi lupa la la li li lu lu al ul ul il il pembahasan huruf lam sebelum kita masuk ikutnya arti hanya langsung 3 makhroj karena per makhroj satu huruf ada mirip-mirip bahkan untuk makhrab lain mungkin di di awalnya makhroj huruf sudah saya bahas ada 3 makhrab dalam mendeskripsikan total makhroj huruf ada mazhab ketiga yaitu ulama yang mengatakan 14 makhroj huruf karena hatunya yang menak menyamakan menyamaratakan antara makhroj lam nun dan roh ada pun kajian yang lebih spesifik dari ibnu jazari dari makhroj dan lain sebagainya menyatakan bahwa mereka berbeda ulang ya tadi lam sekali lagi la li lu al selesai sekarang kita masuk makhroj ke enam miliknya nun nun sudah naik sudah di ujung nah istilah ujung ini yang dimiliki nun dan rekan-rekanan nanti ya ada 10 huruf yang keluar dari ujung kita mulai dari pembahasan nun dulu dia ujib lidah jadi menempel mana objeknya sama dengan lam sama-sama menempel busi gigi seri atas sebagai subyek dia berbeda kalau lam disini ya lam kalau roh kalau nun disini tapi objeknya sama coba kita baca na coba baca gini ya misalnya gini ini gusinya ini lidah baca na kalau lam kita baca la berbeda kan la na la na li ni ini 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 memvisualkan lidah kita ya coba olah li ni ini ini relax aja memvisualkan lidah kita mempergerak beda berikutnya berekat kez Indonesia dia berbeda ya sah-sah saja itu bahasa Indonesia Dalam bahasa Arab dia dibedakan antara al dan an Nyebut masyarakat ya Kita lanjut sekali lagi yuk Kita lanjut sekali lagi La, Na, Na, Li, Mi, Lu, Nu, Al, An, Il, In, In, Ul, Un Ya jadi saya konklusikan bahwasannya lam dengan nun obyeknya sama Yang beda makhluk aslinya yaitu lam di adana hafah sedangkan roh di torfulisan atau di ujung lidah Ya satu makhluk lagi biar tiga sebelum perhatihan Satu lagi, kalau tulis-tulis dulu Atau ada yang mau punya dulu, yang mau punya dulu Ya di gambar ada Ya